Sampai jumpa lagi teman-teman di Amership channel di video kali ini saya akan ada yang komen juga Mas, tolong penjelasannya yang lebih detail cara bikin kursen aluminium, kursen aluminium itu padahal tidak ada di setiap kota, di setiap wilayah produknya itu komplit Katanya ada juga yang menyen, contohnya ada bapak siapa saya lupa dari Tasik Malaya, katanya di daerah dia itu, ini kan open deck namanya Nah, cuman si open deck ini ada yang polos, ada yang polos gini nih, polos, ada juga yang pada lubang skrutnya Katanya di daerah Sayang, katanya di Tasik Malaya, adanya yang polos aja Beliau menanyakan bagaimana cara masang merakitnya itu dengan bahan open deck yang polos Nah, di video kali ini saya akan memberitahu lah, akan memberitahu bagaimana caranya untuk pemasangan kursen aluminium dengan open deck polos Nah, tahap awalnya adalah, ini kan nih, namanya spigot Ini spigot, kalau saya biasanya, kalau memotong kan, pakai kartu itu Empat, empat sekaligus Itu loh, empat batang sekaligus untuk mempercepat proses pemotongannya Tapi ini hanya untuk sekedar contoh, senang bikin contoh aja, bikin video aja, tadi udah saya potong Tadi Tadi saya potongnya pakai gunting Jadi saya pakai gunting baga ringan Potongnya tadi Nah, bagaimana caranya Ini kan kursen, ini kan polos Ini kan ada Lombang cukupnya nih Anggap aja Ini juga polos Nah, untuk memotong Spigot ini Diusahakan Tapi kan posisi masang itu begini Diusahakan Jangan Sama rata Sama lebar ini Sama lebar persennya Dibikin apa ya Dikurangi biar ini 2 mili Jadi seolah-olah begini Tapi enggak selebar ini Segini lah Bawah begini Setebal kusen Nah Nanti kan masangnya itu kan begini Masangnya itu kan nanti begini Ini saya pakai open deck Sisa-sisa potongan Nantinya kan masangnya begini nih Langkah awalnya adalah Motong ini Motong Spigot Motongnya Dipurangi Dari Lebar kusen Ini kusen ini kan kurang lebih 7 cm lah Nah, berarti ini dipotong 6,5 Ya, 7,5an lah Lebar kusen ini Itu Itu Kalau merata kan segini Nanti Masangnya dipanggungkan Gini Gitu Sekarang Sekarang Kita mbore dulu Uok Atau 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 Setelah itu Setelah itu kita Pasangkan di sini Posisi pemasangannya begini Begini Nah jadi Nanti Sisi belah sini juga jangan dihabisi Disisain sedikit Sisi belah sini juga sisain sedikit Sisi belah sini juga sisain sedikit Itu Ini untuk poleng Toleng aja di dalam Sekarang kita pasang ke tomboy Baru kita Repet Sisi belah sini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Jadi itu begini Tuh Jadi ini begini Teman-teman Nah setelah itu Kusen yang ini Open bag yang ini Ini yang ada Ini gak ada Skrutnya Anggap ini pakai yang Ini yang Tepat 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 Dan Sisi Tepat mud Tepat Ada Bagaimana Tepat 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 Yang Tepat Tepat lagi sabar dulu Sekarang kita mulai tapi diusahkan ini senang tak mungkin ini jadi nggak nggak geser gitu, kita tekan pakai tangannya pakai jari-jari aja kalau berduanya lebih enak bikinnya gitu, kalau ada yang megangin itu lebih enak gampang saya ini teman-teman pada keluar semua saya ini sendirian, jadi caranya kita jepit pakai jari sekarang kita bawa setelah di bawa untuk pemula, mending satu-satu langsung dikencengin langsung pasang takuri pad jadi nggak geser pas ngebor selanjutnya kembali lagi untuk pemula yang ini jangan di pencengin dulu kita beralih ke yang sini dulu jadi dia prensis melakukan hal yang sama ini harus serata kita jepit ini saya pakai ini pakai ini menjepit supaya dia kenceng kita cek kita cek selamat menikmati selamat menikmati ini begini 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 sudah menjadi gusen jadi begini penampangannya kurang lebih begini tapi kan posisi ini nanti ada di dalam tembok sebelah sini juga ada di dalam tembok sebelah sini ada tembok di dalam tembok juga sebelah sini ada di dalam tembok jadi ini ketentu bagian yang kelihatan di luar ini yang cepat mulus begini sekarang kita lanjut Terima kasih selamat menikmati